Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini Bisa menghubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi Dan belum lagi, gue khawatir cederanya Tajon Bucanan menjadi cedera kambuhan ya Nanti jangan-jangan dia jadi Sensi 2.0 Kita sudah melepas Sensi, eh palah dateng Sensi yang baru Pemain muda dengan bakat ya, dengan talenta yang luar biasa Tetapi akhirnya gagal di Inter karena mudah cedera Cerewetin apa aja Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat Hari ini gue mau update beberapa kabar menarik dari tim kesayangan kita Untuk yang berita pertama sebetulnya bukan kabar menarik sih Cenderung berita sedih ya Winger kita asal Kanada mengalami cedera yang sangat parah Tajon Bucanan harus absen 4-5 bulan teman-teman Aduh, berarti ini kemungkinan besar dia baru bisa comeback di awal tahun depan Tahun 2025 Itu pun nanti, begitu dia comeback ya Begitu dia sembuh total Belum tentu bisa langsung bermain Pastinya dia harus mengembalikan kondisi tubuh lagi Karena sudah lama tidak bermain Belum lagi dia harus adaptasi ulang dengan skema Inzaghi Ini berarti Bucanan seakan mengulangi kisah hidupnya di Inter di musim lalu ya Datang di pertengahan musim Tidak bisa langsung bermain karena butuh adaptasi, adaptasi strategi, adaptasi budaya, bahasa, dan lain-lain Nah di musim ini sebetulnya Bucanan punya kesempatan emas untuk memperbaiki itu semua ya Punya kesempatan untuk ikut berlatih sejak awal musim Tetapi sayangnya dia cedera Lagi dan lagi harus bergabung baru bisa bergabung di pertengahan musim Gue rasa teman-teman cedera ini akan membuat karir tajuan Bucanan di Inter akan sangat terhambat Karena pada dasarnya dia sama sekali belum menyatu dengan tim Dia belum menunjukkan tajinya yang bersama Inter Beda ceritanya Andai saja tajuan Bucanan sebelum cedera panjang Dia sudah menunjukkan tajinya Sudah nyetel di Inter Atau setidaknya sudah paham cara main di Serie A Nanti begitu dia sembuh Kita bisa langsung kasih dia menit bermain Bisa langsung percaya lagi ke dia Nah ini ketika dia dalam kondisi bugar aja Inter belum percaya Inzaghi belum banyak memberikan menit bermain Apalagi habis cedera panjang Nah ini tajuan Bucanan Walaupun dia diperkirakan sembuh dalam waktu 4-5 bulan Menurut gue Inzaghi paling cepat akan berikan dia kesempatan main lagi di bulan ke-6 Karena Bucanan pasti juga butuh waktu lagi nih Untuk adaptasi untuk bisa nyetel dengan strateginya Inzaghi Dan belum lagi gue khawatir cederanya tajuan Bucanan menjadi cedera kambuhan ya Nanti jangan-jangan dia jadi Sensi 2.0 Kita sudah melepas Sensi Eh palah dateng Sensi yang baru Pemain muda dengan bakat ya Dengan talenta yang luar biasa Tetapi akhirnya gagal di Inter karena mudah cedera Tapi jujur aja teman-teman Gue sempat berpikir gara-gara cedera ini Maka karir tajuan Bucanan di Inter sudah tamat ya Nanti begitu dia sembuh Dia akan dipinjemin ke klub lain Untuk bisa mengembalikan kondisi tubuh Bisa adaptasi di Serie A Tetapi di sisi lain Inter ternyata sudah mendapatkan wingback baru Yang mudah dan sudah bisa diandalkan Ya sudah tidak ada tempat lagi bagi tajuan Bucanan Nah kalau bagi Bucanan Menurut gue cedera ini adalah pukulan yang sangat telak Tetapi bagi Inter menurut gue bukan pukulan yang telak-telak banget Kenapa? Karena tajuan Bucanan bukan pemain inti ya Jadi tidak akan merombak strategi Inzaghi secara signifikan Tetapi tetap aja ini pasti bikin pusing Karena artinya Inter harus ngeluarin uang Untuk membeli wingback yang baru Walaupun kita bisa beli gratis Tetapi kan harus tetap ngegaji ya Berarti keluar uang yang baru nih Untuk sesuatu yang tidak diduga Lalu kemudian setidaknya juga membuang-buang waktu Auxilio Kita harus hunting wingback yang baru Dan terlebih lagi teman-teman Menurut gue ya Karakternya Bucanan ini unik Sulit banget dicari di pasaran Dia adalah wingback dengan attacking minded Sangat bagus dalam hal menyerang Lalu kemudian bisa menjadi attacking winger juga ya Bisa menjadi penyerang sayap Lalu kemudian dia juga bisa bermain di sisi kanan dan di sisi kiri Kaki terkuat dia di kanan Tetapi posisi favoritnya adalah di sebelah kiri Persis Perry 6 kalau menurut gue Nah karakter kayak Bucanan ini Kalau dilihat-lihat Untuk opsi free transfer wingback di seri A saat ini teman-teman Menurut gue ada satu pemain yang karakternya mirip Bucanan Yaitu Spina Zola Sama-sama cepat Bisa dribble Bisa crossing Dan bisa bermain di sisi kiri dan di sisi kanan Persis banget deh ini Tetapi sayangnya Spina Zola mudah cedera ya Oh iya teman-teman Ngomong-ngomong soal cedera Gue jadi ingat Sebetulnya pembelian Bucanan adalah pembelian tidak terduga ya Pembelian di luar rencana Karena saat itu kuadrado cedera Eh Bucanan yang kita beli dengan status tidak terduga Tidak direncanakan Malah ikut-ikutan cedera Dan sekarang kita harus melakukan pembelian di luar rencana berikutnya Aduh aneh banget Ini kayak kutukan nih jangan-jangan Jangan sampai nih kejadiannya berulang 3 kali berturut-turut Kuadrado cedera Lalu kita terpaksa melakukan pembelian di luar rencana Yaitu Bucanan Eh Bucanannya cedera Kemudian kita membeli pemain baru lagi ya Di luar rencana Yaitu Spina Zola Jangan sampai nih ya Spina Zolanya juga ikut-ikutan cedera Dan kita kembali melakukan investasi di luar rencana Jangan sampai terulang lagi buang-buang duit Lalu kemudian ini ada opsi gratis lainnya teman-teman Cukup menarik Yaitu Ricardo Rodriguez Mantan pemain Milan ya Yang dalam 3 tahun terakhir sangat solid di Torino Dan dia juga tampil bagus di Euro Dia tidak diperpanjang ya kontraknya di Torino Tapi kalau dilihat dari gaya bermainnya Dia lebih kepada defensive winger ya Jadi dia seperti Carlos Agusto Bisa jadi winger kiri Dan juga left center back lah Melapis Bastoni Lalu di luar Italia Ada 2 nama juga pemain gratis Kurzawa usianya 31 tahun Lalu ada Alonso 33 tahun Tetapi kedua pemain tersebut Sangat jarang bermainnya di musim sebelumnya Kemudian ada isu juga 2 mantan pemain inter akan comeback Yaitu Perisix dan Cancelo Wah kalau Perisix gue gak setuju lah Dia sudah sangat habis sekarang Usianya juga udah tua banget Lalu kemudian untuk Cancelo Kalau menurut Sky Sport ya Jurnalisnya Di Marzio ngomong begini Inter dalam beberapa hari ke depan Akan memahami Pemain seperti apa yang akan didatangkan Untuk menggantikan tajun bucanan yang cidera panjang Ide pertama adalah mencoba membawa pulang Joe Cancelo Namun ide tersebut mati sebelum lahir Karena melihat biaya dia yang sangat tinggi Haa biaya lagi Biaya lagi Aduh rugi banget nih tajun bucanan cidera Lalu kemudian disini juga dikatakan bahwa Inter telah memastikan menutup pintu rapat-rapat Untuk kembalinya Juan Cuadrado Kalau teman-teman pilih siapa nih Untuk pengganti tajun bucanan Yang bisa bermain di sisi kiri dan di sisi kanan Dan harganya sangat terjangkau Kalau bisa gratis Lalu kemudian berita yang berikutnya teman-teman Terkait finansial Ini Gazeta mengatakan bahwa Inter menutup musim 2023-2024 Musim lalu ya Dengan kerugian 40-50 juta Tetapi ini berkurang dari kerugian 85 juta Pada musim sebelumnya 2022-2023 Pemilik baru Oktri Bisa saja meminta penjualan pemain Sebelum 30 Juni Untuk menutup kerugian ini Namun hal tersebut Tidak dilakukan Tetapi ini artinya Sekarang perlu ada suntikan modal baru Yang harus dilakukan Ini merupakan tanda bahwa Kepemilikan yang baru Memiliki modal yang kuat Dan rencana jangka panjang Untuk masa depan klub Wih kokil teman-teman Jadi sebetulnya Inter ternyata punya kerugian 40-50 juta Dan harus seimbang tuh neracanya Biasanya Inter harus jual pemain Sebelum Apa namanya Sebelum 1 Juli ya Sebelum musim 2023-2024 berakhir Tetapi ternyata kemarin Kita tidak ada penjualan sama sekali Ini artinya Oktri harus menyuntik dana Biar neraca kita seimbang Dan dengan statement ini teman-teman Artinya Kita tidak perlu menjual pemain ya Untuk menutup neraca Seluruh penjualan pemain Yang dilakukan oleh Inter Di musim ini Murni untuk membeli pemain yang baru Jadi kalau kita menjual 30 juta Ya 30 juta 30 jutanya itu Bisa langsung untuk membeli pemain yang baru Bukan untuk menutup utang Nah ini berarti teman-teman Dengan konteks kebutuhan Mercato kita saat ini Kita kan butuh penyerang Yaitu Good Munson Di harga 30 juta Ya kita harus menjual nih Pemain-pemain kita Supaya dapat uang 30 juta Sejauh ini di lini depan Kita punya beberapa pemain Yang bisa menjadi sumber uang Yaitu ada Korea Arnaud Tovic Dan juga Valentin Carboni Semoga ketiga pemain ini Bisa kita jual ya Dengan harga setidaknya 30 juta Biar 30 jutanya Bisa kita pakai Untuk beli Good Munson Dan sisanya Untuk membeli wingback yang baru nih Untuk mencari penggantinya Tajon Bucanan Lalu kemudian Berita berikutnya lagi teman-teman Ini adalah update Dari pemain-pemain Inter Yang berlaga di Euro dan Copa Amerika Marco Arnaud Tovic Menjadi kapten Dan bermain 90 menit Untuk Austria Ketika dikalahkan 2-1 Di babak 16 besar Oleh Turki Tetapi di kubu sang lawan Turki Hakan Calonolu Tidak bermain sama sekali Karena akumulasi kartu Berarti ini selamat ya Untuk Hakan Calonolu Yang melaju ke perempat final Lalu pemain Inter lainnya Steven De Vrij Dan Denzel Dumfries Sama-sama bermain 90 menit Untuk Belanda Dalam kemenangan 3-0 Di babak 16 besar Euro Atas Rumania Selamat untuk De Vrij Dan Dumfries Yang melaju ke babak perempat final Lalu di timnas Perancis Ada Marcus Turam Yang tampil 61 menit Dalam kemenangan 1-0 Atas Belgia Di babak 16 besar Tetapi sayangnya Untuk Benjamin Pavard Sampai dengan detik ini Sama sekali belum bermainnya Di Euro Selamat untuk Marcus Turam Dan Benjamin Pavard Yang melaju ke perempat final Lalu kemudian ada Jan Somer Yang bermain 90 menit Untuk Swiss Dalam kemenangan 2-0 Atas Italia Aduh Italia parah banget teman-teman Padahal disana Ada Bastoni Bermain 90 menit Kemudian Darmian Bermain 75 menit Barella 60 menit Dan Fratesi Bermain 5 menit Sedangkan Di Marco Di partai terakhir Italia Di Euro Tidak bermain Karena cedera Lalu kemudian Kita beralih ke Copa Amerika Di tim nasional Argentina Ada Lautaro Martinez Yang tampil 90 menit Dan mencetak 2 gol Dalam kemenangan 2-0 Atas Peru Wah ini Lautaro Lagi on fire banget teman-teman Lalu Valentin Carboni Akhirnya Debut bermain Di Copa Amerika Selama 13 menit Masuk dari bangku cadangan Selamat kepada Lauti dan Valentin Yang lolos ke Perempat final Copa Amerika Lalu kemudian Untuk Taujon Bucanan Bermain 14 menit Sebagai pemain pengganti Tetapi ya itu dia Paling kasihan Dia cedera panjang 4-5 bulan lagi Baru comeback Teman-teman Teman-teman yang ingin Membeli jersey Atau pernak-pernik Sepak bola lainnya Linknya ada di kolom deskripsi ya Terima kasih Lalu kemudian lanjut Berita yang berikutnya lagi Teman-teman Ini dari Mercato Wah ini adiknya Turam ya Namanya Captain Turam Salah satu gelandang Yang sebelumnya dikaitkan Dengan Inter Ternyata Here we go Ke Juventus Juventus Sangar banget Musim depan teman-teman Mereka punya Turam Lalu bisa-bisa Mereka juga mendapatkan Coupmaners Wah gelandang mereka Akan sangat amat-sangar Nah terkait gelandang Teman-teman Setelah kita dipastikan Kehilangan Capren Turam ya Di satu sisi Kita juga hampir pasti nih Mengamankan gelandang Asal Amerika Tenesman Ini Fabrizio Romano Mengatakan bahwa Inter hampir mencapai Kesepakatan Untuk merekrut Tenor Tenesman Dari Venezia Gaetano Oristanio Akan bergabung Dengan Venezia Dan Tenesman Akan bergabung Dengan Inter Pada musim depan Yaitu 2025 Karena sang gelandang Asal Amerika ini Akan bermain Untuk Venezia Dengan status pinjaman Untuk satu tahun Kedepan Lalu ada Nicola Sierra juga Jurnalis Calcio Dia bilang bahwa Inter berada Di posisi terdepan Untuk mengontrak Tenor Tesman Dengan kontrak Hingga 2029 Dengan gaji 1 juta per tahun Wah murah banget Gelandang asal Amerika ini Akan tetap Dipinjamkan ke Venezia Selama musim ini 2024-2025 Pertemuan di pekan ini Diperkirakan Untuk Mencapai Kesepakatan Lalu kemudian Berita terakhir Untuk Cerewetin Inter hari ini Datang dari Tim Primavera Andrea Zanzetta Sudah resmi menjadi Manager baru Inter Primavera Setelah dipromosikan Dari tim U18 Di musim ini Tim Primavera Seri A adalah Pemain-pemain U20 Berbeda dengan musim sebelumnya Yang merupakan Pemain U19 Sekian dulu Untuk Cerewetin Inter hari ini Teman-teman Silahkan tuliskan pendapat Teman-teman Di kolom komentar Sampai ketemu di Cerewetan-cerewetan berikutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya 경ennya Setelah Kemang Tunggu Jangan